Cara mudah bikin desain kaos kayak gini, cuma pake aplikasi di HP Android aja. Gimana caranya? Buat kalian yang penasaran, silahkan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum itu silahkan bantu subscribe channel Fahmidayan ini dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kita langsung masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Pixel Lab. Untuk aplikasinya bisa kalian download di Play Store. Jika sudah, kita bisa pilih Batal. Dan selanjutnya, kita akan membuat kanvas baru. Kita bisa pilih Image Size, lalu kita buat kanvas baru berukuran 3000 x 2500. Seperti ini. Jika sudah, kita pilih Checklist, lalu pilih OK saja. Nah, setelah itu untuk teks yang ini selanjutnya kita bisa hapus terlebih dahulu. Kita bisa pilih Tambah From Gallery untuk memasukkan bahan-bahannya. Di sini kita akan memasukkan gambar dari sobekan kardus seperti ini untuk posisi dan letaknya bisa kita atur saja sesuai dengan kebutuhan. Jika sudah pas, kita bisa pilih Checklist seperti ini. Lalu untuk posisinya kita bisa pilih Relative Position dan kita buat menjadi Rata Tengah. Kita bisa pilih Tambah From Gallery lagi untuk memasukkan bahan yang lain seperti ini. Kita akan masukkan satu gambar saja. Kita bisa crop seperti ini. Oke, kita bisa pilih Checklist dan kita letakkan di bagian bawah kanan seperti ini. Jika terlalu bawah, bisa kita geser dua-duanya sedikit ke bagian atas. Lalu untuk warna backgroundnya kita bisa rubah agar lebih terlihat jelas. Kita rubah menjadi warna hitam seperti ini. Nah, sudah terlihat lebih jelas. Oke, kita langsung teruskan tutorialnya. Kita bisa pilih Layer. Lalu kita kunci kedua Layernya agar tidak berpindah posisi. Setelah itu kita bisa pilih Tambah Text. Lalu kita Edit. Dan tinggal kita masukkan Text yang akan kalian gunakan. Untuk Text-nya bisa kalian edit saja sesuai dengan kebutuhan di file VLV yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Oke, selanjutnya kita ubah jenis font-nya. Di sini kita gunakan font dari Base Marker yang ini. Kita pilih. Oke, jika sudah. Lalu tinggal kita letakkan saja di bagian tengah seperti ini. Dan kita bisa rubah warna text-nya menjadi warna hitam. Checklist. Selanjutnya kita Edit di bagian Padding agar bagian huruf C-nya tidak terpotong. Kita bisa rubah Left-nya 10 dan Right-nya 5 saja. Cukup checklist jika sudah. Tinggal disesuaikan saja untuk posisinya kita buat miring atau lurus terserah kalian. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa salin atau copy text yang ini dan kita Edit. Kita akan menambahkan beberapa kata-kata. Untuk kata-katanya bisa kalian custom juga sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita akan masukkan text seperti ini. Jika sudah, kita bisa pilih selesai. Lalu kita pilih OK. Kita bisa ratakan seperti ini. Untuk ukurannya disesuaikan saja. Agar tidak terlalu besar. Oke, cukup. Jika text-nya sudah, kita akan menambahkan elemen yang lain. Kita pilih layer terlebih dahulu. Lalu kita kunci semua layernya agar tidak berubah posisinya. Selanjutnya kita bisa pilih Zoom. Di sini kita akan menggambar beberapa elemen. Lalu kita pilih yang Draw. Warnanya kita bisa ubah menjadi warna hitam. Checklist jika sudah. Oke, kita gambar terlebih dahulu sebelum di checklist ya. Kita gambar Love seperti ini. Untuk gambarnya bisa kalian custom juga sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jika kurang pas bisa kita undo. Lalu kita gambar ulang. Kita undo lagi. Lalu kita gambar ulang lagi. Dan bisa kalian masukkan beberapa gambar sesuai dengan selera seperti ini. Jika sudah tinggal kita simpan saja. Backgroundnya kita buat transparan. Jika ada yang seperti ini. Ada titik yang mengganggu. Bisa kita hapus layernya saja. Lalu kita gambar ulang. Seperti ini. Kita masuk ke Draw. Ukurannya bisa kita setting. Lalu kita mulai gambar ulang. Seperti ini. Jika sudah pas langsung checklist saja. Lalu zoom out. Tinggal kita simpan ke galeri. Untuk desainnya seperti ini. Kita pilih save as image. Lalu dimensionnya kita ubah menjadi ultra. Agar pas dicetak tidak pecah. Tinggal kita pilih save to gallery. Dan tunggu proses loadingnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Oke mungkin segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk file PLV bisa kalian download di bagian deskripsi secara gratis. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.